Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kelin Ras Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar Angkatan 20 Nah disini saya akan memenuhi tugas Kewirausahaan Yang dimana Mewancarai sebuah toko atau pelaku usaha Yang khususnya ada di Wilayah saya Yakni Kampalagian, Kuali Olimandar Nah disini sudah ada Kak Deva Selaku yang memenuhi Kedai Deva, selamat malam Kak, selamat malam Ya mungkin kita bisa Pertanyaan tentang lebih jelasnya Atau lebih detailnya lagi tentang Kedai Deva itu sendiri Nah pertanyaan saya Apa filosofi atau apa makna Dari Kedai Deva itu sendiri Nah oke Pertanyaan yang luar biasa Ini yang sangat banyak Pertanyaan yang masuk dari saya Mengapa Kedai Deva ini merupakan Saya angkat dari Nama saya sendiri karena saya salah satu orang Yang sangat percaya bahwa nama itu adalah Pemberian Tuhan dan bisa menjadi Lahan rezeki buat saya Dan juga disamping itu Saya ingin membuat Kedai ini mengenal Lebih dalam Ketika ada orang yang mengatakan Kedai Deva Otomatis dia menyebut nama saya Dan juga Saya ingin membuat orang lebih mengenal Lebih mudah mengenal dari Kedai Deva itu sendiri Mudah di untuk lebih mudah mengenal Ya Ya pertanyaan selanjutnya Apa yang terbelakangnya Atau apa yang Membuat Anda ingin melakoni sebuah usaha tersebut Mungkin Usaha ini berangkat Berangkat dari pemikiran awal saya Bahwa saya Bahwasannya saya ingin berpikiran bahwa Banyak sekarang kaum-kaum milenial Atau kaum-kaum mulia yang hanya berkilaran di luar saja Tanpa ada arah yang jelas Dan juga banyak sekarang kaum-kaum milenial Yang hanya Terbahan di rumah Nah ini yang Ingin saya memfasilitasi Pemuda-pemuda sekarang Sekaligus memotivasi bahwa Kaum-kaum milenial itu juga bisa berusaha Bukan hanya orang-orang yang Memiliki satu misalnya Ataupun orang-orang yang sudah Mapan dalam sedia usia Nah itu mungkin motivasi saya Dan juga saya Bisa dilihat dari sudut sana Saya ingin Membuka sebuah ruang-ruang diskusi Atau ruang-ruang literasi Bahwa Ketika orang duduk disini Bukan hanya menikmati Pidangan atau sajian yang kita Berikan kepada pelanggan Tetapi lebih dari itu Untuk dapat memberikan Luwawasan-luwawasan Dengan cara Membuka buku-buku Atau membaca buku-buku Yang kita sudah sediakan disini Ya berbicara tentang Dunia bisnis Tentunya ada sebuah risiko Nah apa-apa risiko Yang selama ini Kakak hadapi Dalam melakoni usaha ini Nah oke Berbicara tentang usaha Pasti ada yang dinamakan risiko ya Namun kembali lagi Ketika kita melihat risiko Yang dialami oleh Usaha ini Pasti yang Paling urgent Atau paling penting Yang terhadapi oleh Usaha ini Tidak lantai Dan tidak bukan Alah Sepinya pelanggan Nah itu yang Menjadi risiko besar Bagi kita Ketika kita sudah Membuka Setiap malam Misalnya Namun Pelanggan yang Atau peminat yang datang Itu sedikit Maka Itulah menjadi risiko terbesar Bagi kami sendiri Atau bagi Pelayan-pelayan Di kedai ini sendiri Apalagi sekarang Di pandemi Betul sekali Ini juga Salah satu faktornya Pertanyaan selanjutnya Apakah Dalam melakukan Usaha ini Itu Apa Hasilnya itu Menjanjikan atau tidak Atau bagaimana Alhamdulillah sih Untuk sampai Sejauh ini Sangat menjanjikan Karena mengapa Profit dan omset Yang dihasilkan Dari Rumah ini Lumayan meningkat Setiap harinya Mungkin setiap bulannya Akan selalu meningkat Apalagi kita melihat Sekarang Minat Atau Minat konsumsi Dari pelanggan Sekarang itu kan Lebih menyukai Tentang yang Instan-instan Misalnya Kopi yang Secepat tadi Ataupun Minuman-minuman Yang Cepat saji Nah Dan itu juga Menjadi alasan saya Mengapa Saya membuka usaha ini Dan itu Menurut saya Sangat menjanjikan Pertanyaan selanjutnya Kenapa Kakak memilih Usaha KAP ini Dibanding dengan Usaha-usaha lain Misalnya Jual baju Katoko Baju Katoko-toko Yang lain Semacamnya Ya itu tadi Saya katakan di awal Bahwa Banyak sekarang Orang yang Minat Minatnya itu Begini Sebelum Kita membuka usaha ini Kita melakukan Penelitian selama Satu bulan Dan melakukan Survei Bahwa Hasil dari Survei di daerah ini Menyatakan bahwa 80% Warga disini Lebih menyukai Yang Misalnya Seperti minuman Dan makanan Cepat saji Kalau kita Memilih Misalnya Baju Akan Sudah terlalu banyak Orang-orang Yang membuka Usaha baju disini Dan Mungkin Keuntungan Yang dihasilkan Dari baju itu Mungkin Agak lumayan Tipis Dibandingkan Dengan Usaha-usaha Seperti yang Kita hidangkan ini Kita Adakan ini Nah Pertanyaan terakhir Dari saya Apakah Apa dampak Positif Dan Yang Dampak positif Atau negatif Selama Melakuin Usaha Kalau negatifnya Itu tadi Bahwa Sepi pelanggan Otomatis Kalau Sepi pelanggan Maka Keuntungan Yang kita Perlui Akan Semakin Sedikit Apalagi Sekarang Di masa Pandemi Sangat Berbeda Saya Sebelum Masa Pandemi Itu Bisa Menghasilkan 500 ribu Perhari Atau dapat Menghabiskan 150 kapta Sehari Namun Ketika Melasuki Masa Pandemi Kemarin Misal BPKM Level 3 Sangat menurun Malahan Hanya Beberapa Orang Saja Menghadiri Kedai Ini Padahal Positifnya Sebagai Pemilik Saya Pasti Tidak Terlepas Dari Yang Namanya Bangga Karena Saya Menjadi Orang Yang Pertama Membuka Kedai Khususnya Di Campa Ini Saya Bangga Mengapa Saya Bisa Membuka Fasilitas Kepada Seseorang Kepada Pemuda Pemuda Sekarang Untuk Bekerja Bersama Kami Jadi Saya Saya Memotivasi Orang Orang Yang Berbaring Hanya Berbaring Atau Hanya Berbahan Scroll Scroll Di Kamar Ayo Bangun Karena Kalau Hanya Itu Terus Yang Dibuat Tidak Ada Dampak Yang Dihasilkan Nah Seperti Ini Karena Saya Berawal Dari Pemikiran Pemikiran Yang Sederhana Namun Alhamdulillah Hasilnya Luar Biasa Terakhir Lagi Pertanyaan Selanjutnya Apa Pesan Pesan Buat Para Pemuda Pemuda Disana Yang Ingin Melakukan Atau Ingin Terjun Langsung Ke Dunia Bisnis Saya Pernah Membaca Sebuah Artikel Di Dalam Artikel Itu Berisi Tentang Pemikiran Dari Salah Satu Tilsuk Modern Yaitu Kalau Tidak Salah Saya Pernah Membaca Tentang Jay Gerbordio Yang Menyatakan Ada Tiga Modal Besar Kapital Sosial Dan Budaya Nah Ini Yang Saya Pegang Teguh Bahwa Saja Ketika Ada Ingin Membuka Sebuah Usaha Jangan Ragu Jangan Berpikiran Saya Jangan Memiliki Modal Karena Mengapa Modal Akan Datang Sendiri Kalau Niat Kita Ada Karena Salah Satu Modal Yang Terbesar Dari Untuk Membuka Usaha Atau Melakukan Pekatian Adalah Modal Niat Adapun Nanti Ketika Kita Ingin Membuka Sebuah Usaha Namun Tidak Ada Uang Kan Bisa Pinjam Atau Apatun Bisa Mencari Investor Investor Yang Mungkin Dapat Mempercaya Kita Dan Jangan Bagi Kom-kom Miliner Sekarang Jangan Terlalu Mudah Untuk Bonus Asa Terus Rai Cita Cita Karena Tidak Ada Yang Lebih Instan Dan Tidak Ada Usaha Yang Didapatkan Secara Singkat Sedikit Diskusi Tentang Mengenai Usaha Yang Dilakoni Oleh Kakak Di samping Saya Sebagai Intinya Dalam Melakoni Sebuah Usaha Yang Pertama Harus Mempunyai Niat Yang Banyak Dikaya Niat Dan Bagaimana Konsisten Kedepannya Resiko Itu Memang Ada Tapi Kita Harus Konsisten Dan Berusaha Semaksimal Mungkin Itu Saya Dari Saya Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh